Intro Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, meminta Presiden Joko Widodo untuk memacu peningkatan sumber daya manusia setelah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Usai serasehan DPD RI di Gedung Nusantara 4 DPR RI, Senayan, Jakarta, Inas mengatakan, kualitas SDM Indonesia telah tertinggal jauh dari negara-negara maju di dunia. Untuk itu pemerintah harus dapat segera mengejar ketertinggalan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat. Salah satu faktor pendukung kemajuan ekonomi dan SDM adalah adanya dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah secara komprehensif dan terukur. Untuk percepatan perkembangan perekonomiannya, infrastruktur itu sangat penting. Nah sekarang kalau kita produksi barang, barang itu kan harus pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah apa yang kita butuhkan? Itu infrastruktur, yaitu jalan, pelabuhan, lantas bandara. Bagaimana sekarang kita ingin ada percepatan pembangunan perekonomian tapi nggak punya seperti itu. Tidak punya hal-hal seperti itu, bandara, pelabuhan, jalan. Ketua Komite II DPDRI, Parlindungan Purba mengatakan, dalam waktu dekat ini banyak dana pemerintah pusat yang akan dicairkan di sejumlah daerah untuk mendukung program pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas SDM di sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah pihak, termasuk DPR dan DPDRI, untuk melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pembangunan infrastruktur itu adalah hal yang paling mendasar untuk menjadi prime mover karena kita ketertinggalan dalam hal ini. Nah setelah ini beliau akan masuk kepada peningkat SDM walaupun selama ini peningkat SDM sudah berjalan.